Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim Perancis kembali rucuh dipicu oleh tindakan polisi yang menembak nahir umur 17 tahun karena tidak mau memberhentikan mobilnya yang melanggar Tepat tembakan itu berada di dada Tembakan itu memicu kerusuhan di berbagai kota di Perancis Berbagai laporan media menceritakan sisi negatif dan positif dari Nahel Namun apapun yang terjadi polisi sebenarnya tidak bisa begitu saja mengambil tindakan seperti yang menimpa Nahel Bukan kali ini saja kerusuhan di Perancis yang melibatkan stigmatisasi kaum minoritas terjadi Dengan berbagai kejadian kerusuhan yang terjadi dan membawa ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas itu menunjukkan Perancis belum benar-benar menjadi negara yang bisa dijadikan teladan bagi kehidupan multikulturalisme Meskipun secara teoretik Perancis memiliki prinsip menjunjung tinggi kebebasan keadilan dan persaudaraan sebagai moto utama negeri ini Namun secara kenyataan prinsip atau moto itu sulit untuk diwujudkan di lapangan Perancis memang negara yang unik Kejadian rusuh hampir bisa dikatakan kerap Bahkan sejak abad 13 Pada tahun 1229 saja University of Paris misalnya pernah melakukan mogok yang menyebabkan kematian mahasiswa mereka Pada abad ini juga terjadi gerakan pemberontakan di mana-mana Misalnya di Marseille, Limoges, dan lain sebagainya Pada abad 16 lebih dari 20 kerusuhan terjadi Abad 17, 18, 19 terus terjadi juga kerusuhan Dari sekian penyebab terjadinya kerusuhan Mokok, kemudian soal pajak, tenaga kerja, dan makanan adalah pemicunya Pada abad 17 dan 18 kerusuhan yang dibucuk oleh makanan atau food Sangat mendominasi Kerusuhan yang terkait dengan kelompok minoritas Islam memang hal yang baru Terjadi di Perancis bertepatan dengan semakin banyaknya imigran muslim Yang menetap dan beranak pinak di negeri ini Kehadiran imigran muslim yang lumayan banyak itu Terkait dengan sejarah panjang Perancis sebagai negeri penjajah atau kolonial Atas negara-negara Islam di kawasan Afrika dan juga kawasan sebagian Timur Tengah Saat itu, sebagaimana negara Eropa lainnya Pasar tenaga kerja pada era Pasca Perang Dunia Kedua Menyebabkan banyak pekerja buru atau bangunan yang ditadangkan dari negara-negara Islam di Afrika Kerusuhan yang terkait dengan imigran Afrika Utara terjadi pada 1979 Di kawasan pinggiran Leong Kerusuhan pada tahun ini dicatat sebagai kerusuhan pertama yang terjadi di kawasan pinggiran Perancis Kerusuhan ini melibatkan pemuda berlatar belakang Afrika Utara dan kejadian interneta bukan yang terakhir Namun dua tahun lagi juga muncul hal yang sama Persoalannya adalah penanganan aparat keamanan yang menyulut peristiwa seperti menjadi membesar Ada kesan umum bahwa polisi atau otoritas keamanan memberlakukan para pemuda imigran ini dengan penuh kecurigaan Terutama soal latar belakang asal dan juga keyakinan mereka Pada sisi yang lain solidaritas atas kekelompokan dan keyakinan muncul dari kelompok minoritas muslim Seringkali itu terjadi setelah pihak otoritas keamanan tidak bisa memberikan penjelasan kepada publik Mengapa kejadian seperti itu harus menimpa salah satu dari mereka Kelompok muslim Mereka berpikir bukankah kejadian seperti itu juga terjadi umum di kalangan anak muda Perancis Mengapa jika hal yang sama dilakukan oleh pemuda muslim menjadi berakhir seperti itu Dari prasangka-prasangka yang tak terjawab inilah mau tidak mau yang tadinya bersifat etnis Kerusuhan menjadi melibar keurusan agama juga karena rata-rata mereka adalah imigran muslim yang tinggal di negeri Perancis ini Memang sering masalah awal bukan murni masalah agama Bahkan kadang-kadang kerusuhan tidak terkait agama atau rasisme Sebagai misal ini adalah tipe umum dari kerusuhan yang terkait agama terutama di wilayah-wilayah yang sensitif Di Perancis sudah terjadi berulang-ulang Namun kenapa kejadian yang berulang-ulang itu tidak bisa dilakukan mitigasinya Terus terang kita menyayangkan kejadian seperti itu terus terjadi di negeri yang secara demokratis sudah sangat tua dan mapan Kita mengenal sejarah revolusi Perancis Sebuah revolusi yang menjadi akar bagi tersebarnya nilai-nilai kestaraan dan keadilan sesama manusia Bahkan revolusi ini berhasil memproduksi sebuah revolusi pada otoritas agama Di Perancis telah terjadi perlawanan terhadap otoritas agama katolik yang terlalu berlebihan dalam mengenakan pajak gereja dan mengeksploitasi urusan manusia Dari sinilah kemudian terjadi pemisahan agama dan gereja Atau dalam bahasa sosiologi sering disebut dengan istilah sekularisasi Nama sejarah yang panjang dalam demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kestaraan dan keadilan serta persaudaraan Bukan berarti bahwa Perancis terbebas dari peristiwa-peristiwa ketidakadilan tersebut Pada tahun 2013 terjadi kerusuhan di kawasan pinggiran Perancis Hal ini bermula dari inspektive polisi pada pasangan muslim Di mana suami menyerang polisi karena polisi ini memeriksa identitas istri Yang juga seorang muslim yang berjikbab Polisi minta agar si istri membuka hijab yang menutup wajahnya Si suami marah dan ditahan atas perilakunya Mengapa polisi bisa melakukan itu? Karena di Perancis ada hukum pelarangan face covering Atau penutupan wajah Namun meskipun apa yang dilakukan oleh polisi Perancis dalam kasus ini Merupakan penegakan hukum mereka Namun banyak kalangan yang tidak tahu bahwa Hal seperti itu dianggap sebagai penghinaan Atas keyakinan Islam Pemahaman seperti itu bisa terjadi di kalangan masyarakat Perancis sendiri Dan juga terutama di kalangan masyarakat di luar Perancis Namun meskipun ini butuh pemahaman Mengapa kejadian yang serupa juga terjadi lagi Dan melibatkan atau mengorbankan masyarakat minoritas muslim lagi Apakah yang sebenarnya terjadi adalah memang Pemahaman masyarakat muslim Perancis yang masih kurang utuh Atas hukum agama dan hukum negara mereka Ataukah itu memang hal yang digendaki oleh negara atau bagaimana Sebenarnya peristiwa seperti ini merugikan dua belah pihak Pertama pihak Perancis dan kedua pihak warga negara muslim Perancis Yang teripat dalam kursuan Jika ini sering terjadi dan modusnya sama Maka jelas negara tidak mampu mengelola diversitas dan pluralitas warganya Ini adalah citra buruk bagi Perancis sebagai negara champion demokrasi Bagi masyarakat muslim peristiwa yang terus berulang ini Membuat citra muslim sebagai kelompok yang sering marah dan bertindak semuanya mereka Saya katakan dua-duanya rugi besar Sebagai catatan masyarakat muslim negara Perancis itu sudah matang dan tua Sebagai negara yang demokratis Namun mereka tetap saja mengalami masalah ketidakadilan Kepada kelompok minoritas Apalagi jika kita yang masih muda Sebagai negara yang berdemokrasi Mari kita belajar dari kejadian di Perancis ini Agar kita bisa menjadi kaum mayoritas yang berbuat adil dan sayang kepada kelompok minoritasnya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!